musik 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 Terima kasih Anda masih bersama kami. Komitmen dan konsistensi untuk senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat akan terus dilakukan. Hal tersebut ditegaskan oleh anggota DPRD Bali, fraksi PDI Perjuangan, peraih 111.741 suara Ibagus Ali Sucipta saat malam ramah-ramah pasca resmi dilantik menjadi anggota DPRD Bali di kediamannya di kawasan Sading, Badung. Anggota DPRD Provinsi Bali, Dapil, Badung, fraksi PDI Perjuangan, Ibagus Ali Sucipta menyatakan syukuran atau malam ramah-ramah di kediamannya di Banjar Negeri Sading dilaksanakan atas pelantikannya sebagai anggota DPRD Bali masa jabatan 2019-2024. Acara tersebut juga merupakan ungkapan terima kasih kepada seluruh jajaran Samaton GB atas kerja kerasnya, serta masyarakat Kabupaten Badung atas dukungan suara dan pilihannya pada pemilu sentak 17 April lalu, sehingga Ibagus Ali Sucipta sukses melenggang ke DPRD Bali. Ibagus Ali Sucipta yang akrab bisa bagus bota menegaskan komitmennya untuk senantiasa siap memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat khususnya di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali pada umumnya, sesuai tugas pokok fungsinya sebagai anggota Komisi 4 DPRD Bali yang membidangi pendidikan dan kebudayaan serta kesejahteraan rakyat. Yang bagus Ali Sucipta tetap sesuai dengan apa yang Tiang sampaikan sering pada saat kita tohon semua kerabung bahwa Tiang tetap akan siap memfasilitasi. Yang pertama kepentingan masyarakat khususnya di Badung, di Bali pada umumnya, sesuai dengan depok sidik di Tiang dan DPRD Provinsi. Yang berkoordinasi juga berkolaborasi dengan program daftar Kabupaten Badung. Yang berkomitmen itu. Yang berkomitmen itu bergabung di Komisi 4 yaitu memelayahi atau membidangi pendidikan, kebudayaan, dan di sana lebih bisa berinteraksi dengan kebutuhan masyarakat khususnya sekolah, kemudian, kebudayaan. Dan nanti pada saat sudah masuk dan sudah ada di sana, pasti akan memfasilitasi itu semuanya. Di singgung dukungan semeton GB pada paket giriasa 2 periode, peraih suara terbanyak yaitu 111.741 suara atau setara kursi DPR RI ini menegaskan, Instruksi Ketua DPC PDI Perjuangan Badung Nyoman Giri Praste telah menekankan giriasa 2 periode di Kabupaten Badung. Hal ini telah ditindaklanjutinya dengan deklarasi semeton GB Kabupaten Badung 7 April lalu sebagai komitmen untuk memenangkan paket giriasa untuk periode kedua dengan perolehan suara kemenangan sebesar-besarnya. Bahwa ada 2 periode untuk giriasa, Citiang, Bagus Ahli Sucipta, dan semeton GB seluruh Badung sudah melakukan deklarasi 3 April dan tetap berkomitmen untuk memenangkan giriasa 2 periode dengan menang semaksimal mungkin, menang sebesar-besar. Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional DPD-PDI Perjuangan Provinsi Bali yang menjablat Wakil Bupati Badung Ketut Suyase menyampaikan selamat atas pelantikan Ibagus Ahli Sucipta sebagai anggota DPRD Bali dengan raihan suara spektakuler. Ketut Suyase menyatakan Ibagus Ahli Sucipta merupakan sosok yang telah lama diajak berjuang bersama, sehingga sinergi ini diharapkan terus ditingkatkan salah satunya bersama fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung. Ini adalah orang yang bersama-sama untuk berjuang dengan Ibagus Ahli Sucipta untuk bisa terpilih dan sesuai harapan. Jadi, kita berhenti, mari kita bersenji, bagus, depan bersama semua jajaran DPRD Bupati Badung. Acara ramah tamah atas dilantiknya Ibagus Ahli Sucipta sebagai anggota DPRD Provinsi Bali juga dirangkaikan dengan pemubaran semeton GB Fort Jokowi. Selain dihadiri ribuan anggota masyarakat yang tergabung dalam semeton GB Angunggah Santi, tampak pula hadir Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Badung, Made Sudar Sedator, yang didampingi jajaran fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung diantaranya Nyoman Satria, Made Pondawirawan, Ida Bagus Made Sunarta, Gusti Lanang Umbara, Made Yudana, Wayan Luwirwiana, Wayan Sugita Putra, Loka Astika, dan Niluh Putu Gedera Rahita. Sufiatna Bali TV